ini di depan ada tukgu gading perpatan kartonyono teman-teman kita bila ke arah kanan teman-teman itu di depan itu kayak itu tanjakannya lumayan agak berat itu teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Jen channel teman-teman oke teman-teman kali ini saya berada di depan Gapura Nalon Ngawi teman-teman oh iya teman-teman denger nggak malam Jumat kemarin itu ceritanya ada tukang becak yang mendapat penumpang itu gaib kayaknya teman-teman teman-teman soalnya udah dianterin jauh-jauh ngawi sampai kendal itu sampai di perjalanan sampai kendal itu si perempuannya itu hilang teman-teman dan tujuan saya kali ini mau mengejak teman-teman menyelusuri kira-kira jalan si tukang becak itu membawa si penumpang gaib itu teman-teman sejauh manakah perjalanannya yuk teman-teman ikuti video dari saya menurut cerita itu tukang becak itu dapat menumpang dari alun-alun ngawi itu teman-teman dari bawah Gapura alun-alun ngawi itu dan tujuannya itu di kecamatan kendal teman-teman dan katanya si bapak itu ya di perjalanan itu perempuannya itu ya seperti orang biasa mainan HP terus gitu dan katanya lewat perempatan Kartonyono ini teman-teman si bapaknya belok ke kanan ini di depan ada tugu gading perempatan Kartonyono teman-teman kita belok ke arah kanan mungkin mungkin perjalanan kali ini sedikit kencang ya teman-teman soalnya rotonya terlalu jauh ini biar biar waktunya tidak berkepanjangan teman-teman ini di depan ini ada perempatan Ternol Jaya teman-teman ini kalau belok kanan ke arah rumah sakit umum atau jamatan Pitu teman-teman belok ke kiri ke Pukas Masngawi teman-teman tujuh 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 dan kemungkinan yang si bapak tuang besok itu lewatnya ya lewat sini teman-teman lewat pertigaan Jurubung Jalan Seliwangi ini sebelah kanan ada pom bensin bugisan teman-teman ya saya sih kasihan sama si bapak tuang besoknya teman-teman udah nganterin jauh-jauh ternyata penumpangnya hilang ya semoga rezekinya si bapak semakin melimpah teman-teman amin ini di depan ada pertigaan Jurubung teman-teman atau pertigaan Seliwangi belok kiri ke arah Gendel teman-teman itu kalau lurus ke arah Solo selagi teman-teman ini sekarang memasuki desa Jururujo teman-teman desa Jurubung kemarin kemarin itu kejadiannya malam jumpa teman-teman si bapak itu mengangkut penumpang dari alun-alun itu jam 8 malam sampai ngerayu dan cendal itu jam sembilanan malam teman-teman enggak kebayang bagaimana rasanya si bapak itu malam-malam jalannya naik-naik turun gunung dan jalannya gelap teman-teman ini sebelah kanan ada yonarmet 12 ngawi teman-teman ini sekalian menyusuri jalur ngawi ini kendal ya teman-teman seperti apa jalannya sekarang buat teman-teman yang lama tidak lewat sini ini melewati desa Pandansari teman-teman ini sebelah kanan ini komplek perumahan Deni Caknan teman-teman DC Production ini di depan ini ada perempatan Siliwangi teman-teman kalau belok kanan ke arah terminal Kertonegoro kalau belok kiri ke arah Ngawi Lama teman-teman atau ke arah Surabaya itu kejadianan kejadiannya sangat langka sekali teman-teman soalnya daerah kota ke selatan itu jarang becak teman-teman apalagi kok ada becak sampai di pelosok sana pasti orang-orang ngiranya juga curiga kalau becak lewat situ ya teman-teman soalnya daerah paron ke selatan itu becak udah jarang teman-teman apalagi di pegunungan jalannya Ngawi Jogorogo sekarang udah bagus ya teman-teman sekarang udah sistem tambal menambal ini udah halus yang berapa waktu lalu banyak cegelungannya teman-teman sekarang udah rapi udah mulus walaupun bergelombang soalnya sistemnya ini tambal menambal teman-teman ini melewati dusun Mardiasri teman-teman desanya Bandansari oh ala desanya iya desanya Jururjo teman-teman kok Bandansari Bandansari itu dusun kayaknya ini teguh perbatasan teman-teman ini udah memasuki desa desa paron ini teman-teman sebelah kiri ini ada MTS paron teman-teman dan sebelah kiri ini ada manparon ini sekolahnya lagi direnovasi ini sebelah kanan ada SMP Negeri Satu Paron teman-teman ini memasuki Kecamatan paron ya teman-teman Kabupaten Ngawi sebelah kiri ini ada lapangan paron teman-teman sebelah kiri ini ada masjid besar Alhuda Kecamatan paron teman-teman jalannya udah enakan ini teman-teman walaupun bergelombang tapi ya mulus ini di sebelah kiri ini ada pasar paron teman-teman rokoknya warna-warni ini teman-teman seperti marimas hahaha pasar paron seperti ini pasar paron teman-teman ini ada Indomaret teman-teman sebelah kiri ini ada pertigaannya teman-teman ini kalau belok kanan ke arah desa yang gelung teman-teman ini ada apa ini mancet ada mantan ini teman-teman kayaknya ini di depan ini ada stasiun ngawi teman-teman yang dulunya namanya stasiun paron sekarang diganti stasiun ngawi teman-teman ini sebelah kiri ada toko buah teman-teman ini melintasi di palang kereta api teman-teman teman-teman stasiunnya itu sebelah kiri tuh ini melintasi desa jambangan teman-teman kecamatan paron ini ketepaan hari-hari minggu teman-teman hari libur makanya jalannya lumayan ramai ini ini sebelah kanan ada kosmas paron teman-teman ini jalan ke desa semen teman-teman sebelah kanan ada alfamat ini sebelah kiri ini tanamannya padi semua teman-teman teman-teman kanan kiri padi semua ini sebelah kanan ada kombensin paron teman-teman ini di depan ada warung makan teman-teman ini kayak viral ini warung makannya tiap hari ramai terus itu teman-teman soalnya tempatnya sejuk ini jalanannya kalau malam gelap ini teman-teman makanya nggak kebayang itu si tukang becak itu lewat sini seperti apa jauh banget gelap-gelapan ini sudah mulai panen teman-teman padinya ini sebelah kiri ada cucian motor mobil tempat cuci baru itu teman-teman ini masih desa jambangan teman-teman dusunnya ngepeh sekarang jalannya udah enak nih teman-teman ini berapa waktu lalu sebelum lebaran ini jalannya ini bergelombang banyak lubangnya teman-teman sebelum ditambal ini sekarang sekarang jalan ngawin jagorogo udah mules ini sebelah kiri ada Alfama teman-teman ya 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 ini memasuki desa teguhan ya teman-teman camatan paron jalannya cukup halus ini teman-teman corcoran dan tanaman kanan-kiri ini didominasi padi teman-teman masih jatuh tapi ini sejuk teman-teman jalannya banyak pohonnya kanan kiri ini di sebelah kiri ada SDN 3 teguhan teman-teman sebelah kanan ini ada lapangan desa teguhan teman-teman atau yang biasa disebut lapangan kerten teman-teman ini kantor desa teguhan teman-teman sebelah kanan dan ini ini pasar teguhan teman-teman atau pasar kerten ini depan ada pertigaan ini kalau belok kanan ke arah Widodo Daren juga bisa teman-teman ke arah seragen ke arah gedung galer itu jalur alternatif teman-teman dan kalau belok kiri ini ke arah geneng juga bisa teman-teman jalur alternatif ini jalannya sudah mulus teman-teman disini kerten ke selatan ini buat teman-teman yang dulu pernah lewat sini jalannya masih berlubang masih hancur sekarang udah seperti ini teman-teman ini memasuki desa ambabatan teman-teman Kecamatan Paran sebelah kanan ini ada Indomaret teman-teman oh alfamat ini di depan ada pertigaan teman-teman ini ke arah desa babatan teman-teman Kecamatan Paran ke arah religi muljambi juga bisa teman-teman itu petilasan petilasan serigati juga bisa teman-teman alas ketonggo serigati selamat menikmati ini di sebelah kanan ada toko bangunan teman-teman ini ini kalau belok kiri ke arah serigati ya teman-teman petilasan Prabu Brawijaya 5 alas ketonggo serigati teman-teman ini di depan ada jembatan Peh Nongko teman-teman itu si bapak tukang beca itu ya lewat sini teman-teman pas nganterin penumpang gaibnya itu ya bisa dibilang gaib atau enggak itu kepercayaan diri masing-masing ya teman-teman tapi itu nyata teman-teman ini jalannya udah semi pegunungan teman-teman naik turun ini nanjak terus ini teman-teman nanjaknya tapi enggak terasa ini sebelah kanan masuk dusun cermai teman-teman desa yang gentong kayaknya jamatan Paron tangan-teman tenang kepercayaan ini sebelah kanan ada pertasop teman-teman sekarang musimnya pertasop teman-teman di mana-mana banyak pertasop sekarang ini sebelah kiri ada SMK Negeri Satu Paron teman-teman tempatnya di desa Gentong sebelah kanan ini lapangan Gentong teman-teman ini sebelahnya lapangan ada kantor desa Gentong oh ya teman-teman menurut cerita si bapak tukang becak itu pas sampai sini sampai Gentong sini depan pasar Gentong ini si bapak berhenti beli bensin teman-teman nah ini di komini kayaknya teman-teman komini si bapak beli bensin teman-teman dan katanya si perempuan itu ya mau ngambilin uang dari sakunya teman-teman tapi si bapaknya bilang nggak usah mbak gitu menurut cerita yang saya dengar tadi malam teman-teman ini ada truk air teman-teman ini masih desa Gentong teman-teman ini sebelah kanan ini ada tempat pengisian air bersih Tirta lau teman-teman jadi ini terminalnya truk tanki-tanki pembawa air ini teman-teman ngambilnya disini nah ini teman-teman sebelah kanan ini ini sekarang memasuki desa Soco teman-teman samatan Jogorogo ini dan menurut cerita itu si bapak lewat jalur alternatif Soco kendal ini ya teman-teman di depan ini nanti ada pertigaan belok kiri teman-teman jadi nggak lewat Jogorogo teman-teman kalau lewat Jogorogo kejauhan teman-teman ini sebelah kanan ada kantor desa Soco teman-teman nah ini pertigaannya teman-teman ini jalan alternatif Soco kendal teman-teman ini lebih cepat lewat sini jadi si bapak lewat sini teman-teman waktu malam Jumat itu dan jalannya seperti ini teman-teman agak naik turun ini kalau becak motor ya pasti sedikit keberatan ya teman-teman kalau naik ya nggak biasa ada becak lewat sini teman-teman soalnya disini nggak ada becak teman-teman ini jalannya cukup bagus teman-teman halus ini sawahnya kanan-kiri nggak ada tanamannya teman-teman soal musim kemarau ini daerah sini kalau musim kemarau terkenal susah dapat air buat ngairi sawah teman-teman teman-teman makanya di diumbar berau kalau orang Jawa bilang nah ini jalannya naik teman-teman ini kalau becaknya juga dikit keberatan ini kalau lewat jalan seperti ini terima kasih-teman Dan di depan ini Nanti ada pasar gondang teman-teman Ini si bapak itu dari desa ngerayudan Dianterin Sama pemuda-pemuda ngerayudan itu Lewat jalur sini teman-teman Jadi lewat jalan lain Bukan jalan yang dilewati bapak Waktu berangkat itu teman-teman Ya lewat sini teman-teman Ini tembusnya juga ngerayudan ini Nah si bapak dianterin sampai pasar sini Sama Pemuda-pemuda ngerayudan teman-teman Tapi bapaknya pas Nganterin itu Lewatnya juga sini pas berangkatnya Ini jalannya car-caran teman-teman Halus ini Dan di depan ini Ada jembatan Lagi diperbaiki teman-teman Dan menurut cerita Si bapak Tukang becak itu Penumpang perempannya ini Juga bilang teman-teman Kalau jembatannya lagi diperbaiki pak Jadi bapaknya diajak lewat sini teman-teman Jadi becaknya lewat sini Jalannya seperti ini teman-teman Naik turun Tidak kebayangkan kalau becak itu Susah naik pasti Pasti bapaknya nyurung itu Tapi menurut cerita disini Bapaknya juga dibantuin Nyurung sama pemuda sini teman-teman Sama orang sini Tapi kan nggak curiga itu Yang bantuin nyurung itu Seperti ini loh teman-teman Jalannya Naik kayak gini Berarti kan bapaknya itu Lewat sini nyurung teman-teman Kasian sekali sih bapak Terima kasih telah menonton Ini pengalihan harus ya teman-teman Soalnya jembatannya diperbarui Dan sampai sini katanya bapaknya dibantuin dorong sama petugas yang jaga ini teman-teman Mungkin ya disini ya teman-teman Ini dibantuin Dorong teman-teman Dan katanya bapak ya bilang terima kasih Terus orang yang bantuin Juga hati-hati pak gitu Ini jalannya kan naik terus teman-teman Nggak kebayang kalau becak itu gimana Kekuatannya itu loh mesinnya Dan malam-malam juga Gelap ini pasti jalannya ini Jarang penerangannya ini teman-teman Nggak ada Adanya penerangan dari rumah-rumah Ini juga naik teman-teman jalannya Ini turunan tajam teman-teman Ini sebelah kiri ada gilingan waktu teman-teman Gilingan batu Ini mau dibangun apa ini Kayaknya taman teman-teman Ini sebelah kiri ada Pembuangan sampah akhir ini teman-teman Camatan Kendal ini mungkin Dibuangnya kesini Ini disini banyak Tempat gilingan batu teman-teman Ini yang kecil-kecil ini gilingan batunya Sebelah kiri ini ada gilingan batu yang Jumbo ini teman-teman PT besar ini kata kayaknya Nah ini jalannya juga naik teman-teman Dan ini di depan ini nanti ada Perempatan dadapan ya teman-teman Dan kata si bapak itu Kalau kekendal kan belok kiri teman-teman Dan itu si penumpang perempuannya itu Ngajaknya lurus teman-teman Lewat kerayudan teman-teman Ini sebelah kiri ada makam teman-teman Dan si bapak diajak lewat lurus teman-teman Ini kalau kiri ke arah gendal teman-teman Kalau kanan ke arah Jogorogo Nah si bapak diajak Lewat sini teman-teman Ini jalannya kalau malam juga Minim penerangan ini teman-teman Sebelah kiri ada pom ini teman-teman Masuk desa enggak iam Ini jalannya lurus ke gunung lawi teman-teman Tapi ini jam 10 siang Makanya gunungnya enggak begitu kelihatan Kabut Ini jalur ke wisata Selondo sama Gaya Empak ya teman-teman Tapi saya enggak begitu hafal Dengan tanjakan gendonnya teman-teman Yang si bapaknya itu pas naik itu enggak Enggak kuat becaknya Dan Si cewek itu Katanya mau ngikutin dorong dari belakang Tapi Keburu ketahuan ada Warga dari bawah Si perempuannya itu Menghilang duluan teman-teman Dan disitu jadi tanda tanya Kemana si perempuan itu Dan Warga Mengira itu ya Perempuan jadi-jadian teman-teman Atau makhluk gaib Bisa dibilang seperti itu kira-kira Itu ya menurut Masing-masing kepercayaan ya teman-teman Ini sebelah kiri ini ada Gaya Empak teman-teman Welcome to Gaya Empak Enjoy Ini fasilitasnya ada Kelam renang teman-teman Taman Gasebo Dan Tempat makannya juga ada teman-teman Ini desa Ngerayudan masih lurus ya teman-teman Jalan yang seperti ini naik terus Gak kebayang kalau becak ini Pastikan megap-megap ini mesinnya ini Jalan yang gak bisa Cepat Ini jalurnya sempit teman-teman ya Kalau buat simpangan mobil ya Harus Pelan-pelan Ini kanan-kiri tebu teman-teman Jadi bapaknya itu polaknya dilewatin sebelah kanan sana teman-teman Dusun sebelah sana Kanan sana Jadi gak lewat sini lagi pulangnya bapaknya itu Dianterin pemuda Ngerayudan sampai pasar tadi teman-teman Pasar Gentong tadi Lewat jalur berbeda Kayak gini loh teman-teman Jalannya naik terus Gak kebayang becaknya Pasti banyak Dorongnya ini Dan si bapak itu pas lewat sini itu katanya juga Melihat ada Truck dam Nurunin batu disitu teman-teman Dan truck damnya itu juga mengarah ke Atas itu pulangnya Jadinya menyoroti bapak dari belakang katanya Dari kejauhan Nah ini memasuki desa Ngerayudan teman-teman Tapi tanjakan gendotnya itu di sebelah Yang mana saya belum paham teman-teman Mungkin ya sekitar sini teman-teman Itu di depan itu Kayaknya itu tanjakannya Lumayan agak Berat itu teman-teman Nah disini teman-teman Kayaknya disini teman-teman Ini kan berat ini Nah Ini tanjakan masuk Ke Rayudan ya teman-teman Itu si bapaknya kan Penumpang perbuannya Ikut turun Ikut dorong teman-teman Terus ketahuan Warga dari Belakang akhirnya ngilang duruan Dikira masuk ke parit teman-teman Ini kalau lurus ke arah Wisata Selondo teman-teman Atau desa Ngerayudan Dan Mbaknya penumpang itu Paling ngajaknya lewat sini teman-teman Ini kan tembusnya juga pasar kendal ini Mungkin ngajaknya lewat sini teman-teman itu Penumpang gelapnya itu Kayak gini ya Becak gak kuat lah ya Gak kebayang Kalau becaknya sampai sini Dan ditanjakan tadi Bapak Tuang becaknya Berhenti teman-teman Waktu ditanya sama warga itu Pak Ngojekin siapa Terus kata si bapak Bilang Itu Ke belakang Ikutin dorong Mana pak Gak ada Kan bapaknya Sontak kebingungan teman-teman Dikira itu Perempuannya Atau Jatuh ke selokan Dicari sama orang-orang warga Gak ada teman-teman Bapaknya kan kebingungan teman-teman Itu tanggung jawabnya si bapak Kalau ada apa-apa maksudnya itu Tapi itu katanya Ditanjakan situ Berapa minggu yang lalu Ada Kecelakaan teman-teman Ada sepasang kekasih yang Dari mana Saya belum tahu Itu katanya Kemunduran Truk teman-teman Truknya gak kuat Terus akhirnya mundur Mundurin Sepasang kekasih itu teman-teman Katanya meninggal kayaknya Ini ada Spot foto ya teman-teman Ini alas Venus ini Desa Kendal ini teman-teman Ceritanya katanya Seperti itu teman-teman Ini sebelah kanan Ada makam teman-teman Gak mungkin bapaknya Kalau Bicaknya sampai sini kan Gak kuat ini Najaknya teman-teman Seperti itu tadi Tanjakan Mungkin diajak lewat sini Tujuannya itu teman-teman Ini ke arah Pasar Kendal teman-teman Dan Warga Bilang begitu teman-teman Katanya Berapa minggu yang lalu Ada kejadian Seperti itu Dan mungkin Ya gak disangkut Pautin sih Terus pulangnya Si bapak itu Di Acek lewat Desa sebelah Teman-teman Jadi gak lewat Jalur Jalur situ lagi Dan tembusnya Ya di Pasar Gondang Tadi teman-teman Dan si bapak Akhirnya pulang sendiri Sampai sana Dan saya gak bisa Cerita panjang-panjang Ya teman-teman Soalnya Ceritanya gak begitu Bisa menjelaskan saya Intinya Begitu aja Teman-teman Tujuan saya Ya Pengen mengajak Teman-teman Menelusuri Jalur Si bapak Tukang becak Itu waktu Nganterin Si penumpang Perempuannya Itu teman-teman Yang Mendedak Hilang Di tengah jalan Teman-teman Dari Alun-alun Ngawi Sampai Desa Ngerayutan Teman-teman Gak kebayang Kalau sampai sini Lewat jalan Seperti ini Seperti apa Jalannya rusak Ini teman-teman Ini banyak Yang Punya Usaha Teman-teman Batu Orang pekerja Batu Tambang Teman-teman Makanya Jalannya rusak Ini Sering dilewati Truk Ini jalan Truk Ambil Batu Teman-teman Makanya Sini Jalannya rusak Soalnya Sering dilewati Truk Berat-berat Ini turunan tajam Teman-teman Dan tujuan si perempuan itu Tujuannya dari Auna Nalun Nangawi Sampai Kendal Teman-teman Tapi Ngajaknya Lewat Rayudan Itu tadi Padahal Kalau Kuburan Dadapan Tadi Perempatan Dadapan Belok Kiri Itu Malah Lebih Cepat Teman-teman Tapi Si perempuan Itu Ngajak Lewat Rayudan Teman-teman Itu Jalannya Yang Banyak Tanjakannya Dan Gelap Sepi Teman-teman Coba Kalau Sampai Sini Seperti Apa Itu Mungkin Gara-gara Hilangnya Itu Paling Ketahuan Sama Warga Dari Belakang Itu Teman-teman Pas Ntar Ditanya Sakitnya Menghilang Duluan Mungkin Itu Seperti Itu Malu Kayaknya Tujuannya Kendal Katanya Tujuannya Kendal Munggah Dikit Mungkin Jalur Kesini Atau Pasar Kendal Yang Keselatan Jalannya Seperti Ini Teman-teman Sampai Nyalat Nyalat Saya Mungkin Cerita Yang Bisa Saya Sampaikan Seperti Itu Teman-teman Kalau Ada Salah Katanya Ya Mohon Dimaafkan Teman-teman Soalnya Manusia Tidak Leput Dari Salah Ini Tambang Batu Teman-teman Sebelah Kanan Banyak Teruk Teruk Lewat Sini Teman-teman Makanya Ini Jalan Pasar Kendal Ke Atas Ini Jalan Dari Dulu Seperti Ini Terus Tidak Diperbaiki Teman-teman Soalnya Tiap Hari Dibuat Perlintasan Truk Berat-berat Angkut Batu Nyolat-nyolat Saya Teman-teman Ini Ada Lapangan Baru Teman-teman Saya Ingat Dulu Teman-teman Saya Pas Lihat Pengajian Gus Ali Itu Disini Teman-teman Ini Lapangannya Baru Diresmi Terus Habis Hujan Teman-teman Itu Lumpurnya Sebawah Dengkul Itu Teman-teman Lihat Gus Ali Disitu Berdebu Ini Teman-teman Jalannya Kemuatan Batunya Bulbul Teman-teman Ini Sebelah Kanan Ada Masjid Teman-teman Ini Sebelah Kanan Kiri Ada Makam Ini Teman-teman Kita Lewat Tengah Makam Ini Teman-teman Nah Apa Tujuannya Si perempuan Itu Kesini Teman-teman Katanya Kendal Naik Dikit Apa Ya Disitu Untung Untung Saja Hilang Di Tengah Jalan Duluan Teman-teman Itu Enggak Kebayang Kalau Gak Beneran Biasanya Itu Orang Itu Sesatin Di Kuburan Biasanya Kalau Makhluk Jahil Ini Pasar Kendal Teman-teman Ini Kalau Belok Kanan Kearah Magetan Teman-teman Kalau Lurus Kearah Geneng Ini Kalau Belok Kiri Kearah Jogorogo Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Perjalanan Saya Teman-teman Kalau Cerita Saya Banyak Selah Ya Mohon Dimaafkan Teman-teman Dan Semoga Teman-teman Terhibur Dengan Konten Saya Ini Teman-teman Jangan Lupa Dibantu Like Comment Dan Subscribe Ya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima